Hai assalamualaikum hari ini Dian akan membuat olahan tempe kecap yang rasanya pedas nikmat dan luar biasa Oke ini bahan utamanya ada tempe saya menggunakan tempe 4 papan ya ini sebagian sudah saya potong-potong umpun untuk membuat olahan ini sangat simpel ya hanya bawang merah bawang putih bawang merahnya ini kurang lebih ada 10 bawang putih 7 kemudian ada cabai hijau besar kalau enggak ada bisa diganti cabai merah besar saya menggunakan lima kemudian lengkuas kencur ini yang membuat istimewa ya kemudian aja cabai rawit tab rawitnya saya pakai banyak ini ini ya kurang lebih ada 36 gula-gula merah garam kaldu penyedap asam jawa dan kecap untuk bumbunya pertama akan saya iris-iris kasar dulu ini lengkuasnya bisa dikeprek bisa juga diiris saya iris bawang merah saya iris kasar untuk mudahkan menggoreng kita sisihkan cabai hijau besarnya saya iris tipis-tipis oke selesai lanjut kita mulai tumis-tumis kemudian kita panaskan sedikit minyak ya kita goreng sebentar bumbu-bumbu yang kita iris-iris tadi belum kuas bawang merah bawang putihnya enggak usah diris-iris nggak patah ya sama cabai rawitnya kita goreng setengah matang nah ini sudah cukup ya udah cukup udah matang kita angkat kemudian bumbu-bumbu yang kita goreng akan kita tambahkan garam gula merah asam jawa dan penyedap dan kita haluskan Oh ya ditambahkan jangan lupa masukkan kencur tak ulek sampai Oke ini udah cukup ya yang penting kencurnya kita harus haluskan sampai betul-betul halus untuk kencurnya untuk lengkuasnya kita berat-berat dikit kemudian kita panaskan lagi ya penggorengan kita tumis cabai hijau besarnya sampai layu nah ini udah layu ya cabainya masukkan sentai dan bumbu halusnya masukkan juga tambahkan sedikit air lalu masukkan sekalian ya masukkan kecap untuk kecapnya sesuai dengan selera kalau saya ini pakai 2 kurang lebih 2 sendok makan kita campur-campur kita masak sampai bumbunya ini meresap ke tempe dan airnya menyusup ini tadi sudah menyusut ya sudah menyusut tapi karena saya suka kuah saya ada kuahnya jadi saya kasih air lagi tadi sebagai kuahnya nah sekarang ini udah mateng saatnya icip rasa rasanya itu seger ya pencur sama pedas manis mantep oke ini saya rasa sudah cukup sudah pas bisa dimatikan dan sajikan inilah bunda hasilnya olahan tempe pedas manis segar kita hari ini oke sekian ya dari dian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati